kenapa gak ditahan aja? ditahan apa? ya ditahan, untuk tetep puasa lah bisa sedari ini kan sudah gemoy porsi makan, porsi minum puasa langsung jauhnya karena kok secara rol waktu memainkan karakter yang si anak sekolah gemuk ehh, ngunya-ngunya? gemuk, bukan gemuk mau cerita gak nih? udah bagus nih dramaturgi gemoy, gemoy berusaha aku baru kali ini nonton live channel gak bisa gak bisa kali coba liat, liat tuh bang amuu adik abang tau abang awak katamu abang adik sekeluarga adik abang tau abang awak katamu abang adik sekeluarga adik abang tau apalah ini apalah ini iya mak menurut saya ini 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 rapport it bang 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 teman bang tunggu pan bang 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 nama asli dulu bang nama asli siapa bang nama ktp Muhammad erinur syukri jauh ya banyak kali namamu ada eri makmur eri oe itu ada cerita jadi oe itu adalah kata pertama yang semuanya w2 dulu nama panggung awal aku terjun bersebelum masuk sinetron malah jaman ngemsi-ngemsi dululah itu apa itu apa overweight panggilan berarti panggilan tongkrongan semasa sekolah enggak dulu waktu jaman ngemsi-ngemsi harus ada nama ya saya eri cuman kalau satu kata kurang enak kan eri Prakiwaksono terlalu berat nama asli kayak beban lalu islami betul Islam namanya Muhammad erinur syukri panjang panjang erinur syukri maksudmu ya cahaya yang disyukuri betul betul erinur syukri akhirnya ketemulah oe overweight ya udahlah jadi waktu itu enggak sengaja adalah soda kumpul keluarga tes darah sama berat badan ada keluarga dokter kan kau sudah termasuk obesitas kau sudah termasuk overweight dia bawa itu tuh bawa alat-alat gitu kan yang dicetek-cetek itu iya alat cek apa gula darah gula darah sama nimbang-nimbang kamu sudah masuk obesitas kamu sudah masuk ke overweight gitu karena dipanggilan si ob dan si oe adalah saudaraku ob dan si oe ob dan si oe dari situ akhirnya oe lah itu kan panggilan hanya ada di sirkel keluarga akhirnya dibawa dibawa ketika saya ngemsi senang sekali saya eri oe aku sendiri mohon maaf berarti dulu tuh lebih gede bahkan lebih gede dari ini enggak dari kecil memang aku segini-gini aja gemuk-gemuk gini nah masuklah ke Awasada Sule tahun 2009 oke oke dapet peran makmur nama karakter kayak asri pelas-pelas itu kan karakter ya ya kan Aditya Sayuti Sayuti kan nama karakter kayak gitu-gitu lah saking melekatnya itu saking waktu itu pun sinetronnya booming dan karakternya pun diingat orang banget jadi melekat lah jadi si makmur si makmur eri eri mana itu si makmur eri makmur dan Kang Sule waktu itu ngasih tahu itu oe fengshuinya jelek kenapa kenapa sih nggak ada alasannya ya nah ini menarik menarik bapak kau kan guru bahasa Inggris ya ya kan iya pak kok gitu wajahnya ya kan oe oe itu kan dibaca kalau bahasa Inggris oe artinya apa hutang hutang I owe you I owe you hutang ya berhutang atau apalah gitu iya hutang banyak zaman itu makanya bengshuinya jelek Sule kata Sule akhirnya namanya bagus nggak ke menurut dia bagus menurut dia nama Kang Sule siapa ya Sule 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 Srikitiu Sitisna asli nama panggung Sule Sule berarti itu makmur-makmur itu awas ada Sule itu tahun berapa sampai tahun berapa kita syutingnya 2009 sampai 2012 syutingnya cuman rerunnya itu sampai dengan 2017 rerunnya di station yang sama rerunnya pernah beda station tapi masih satu grup dari 2009 sampai 2012 itu syuting tapi berhenti-berhenti ya by season ya nggak yang running terus jangan kau hitung hartaku aku tahu Rahmo mau kemana Ki berapa episode itu ujung-ujungnya berapa episode Awas ada Sule 1 Awas ada Sule 2 Untung ada Sule 3 season oh tiga oh tiga season tuh nggak tahu berapa episode ya seratusan oh seratusan paling banyak di season ke-2 130 itu berarti Awas ada Sule 2 dari satu nggak season 2 tadi apa Untung ada Sule yang ketiga itu season ketiga judulnya berubah jadi Untung ada Sule kenapa ada seasonnya karena pada saat itu Sule minta naik gaji jadi berhenti dulu oh paham 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 terlalu 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 juga terlalu dibuka nih disini benepun terlalu banyak banyak udah jelas kalau diganti juga berarti ada sesuatu lah iya by season kan ada yang memang dikonsep dari awal cuman 30 episode iya nah ini kenapa yang sih aku sebenernya pengen tahu rupanya nyata begitu jawabannya tapi kan berimas ke kita juga Kang Sule nanya masa kita nggak gitu waktu season 1 ini selesai tau nggak akan ada season 2 jadi nggak ngambil project lain nggak nggak tahu nah justru itu diawas ada Sule season 2 awal 1 sampai 24 episode itu bukan aku karena aku ada sitkom lain waktu itu gitu cuman rating nggak ngangkat karena nggak ada eri makmur ini wih selo ketep ewo Sule nggak dapet tandeman yang pah jadi ayolah balik rumah penggantinya Samsul Gondo dia ceritanya kakakku kakaknya si makmur namanya maklum maksud abang maklum ini nggak ngangkat secara ranking jelek lah ya dia nggak girik opini ini jadi abang ganti nah ini nggak gitu juga jadi lebih lucu itu aja kita tidak bisa pungkir Sule ya eri makmur gimana mulai dari ada kalau bicara Sule banyak tandemannya waktu di sitkom awas ada Sule ya musuh berwujudannya tapi maksudnya sebelum itu sebelum eri makmur yang ada di untung ada edi awas ada Sule sebelum sudah syuting-syuting sinetron juga 2004 itu awal terjun di dunia sinetron 2004 sebelum itu dulu paling MC MC offer aja gitu sama kuliah-kuliah aja kuliah abang aduh enggak enak malu Malu amat sutradaranya film-film angkatan tahun 2002 Daniel Rifki lah sekelas-kelas sama Daniel tapi enggak dong enggak karena dia udah lumayan oke kerjanya Bendy makanya gak selesai gimana lagi kuliah film ada petawaran enggak gitu ceritanya disini mundur dulu ngemsi-ngemsi itu tuh SM3 sambil kuliah itu ngemsi-ngemsi-ngemsi di Jakarta Jakarta apa biasanya pensi gitu-gitu ya atau Proof night atau sekolah pernah yang apa Honda Honda ya oli-oli yang di pasar gitu-gitu yang ada bus yang 250 ribu seharian PRJ 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 ambil juga pangetan 30 hari ya betul ngalamin ngalamin saya ngalamin udah dari SMA ngemsi-ngemsi terus kenapa kepikiran aku mau kuliah film ah nah jadi pada saat dulu SMA sok-sok bikin film Indie film pendek ya cuman pada saat itu memang bukan ke artnya Ben lebih ke bisnisnya aku juali tiket filmnya kutahu filmnya busuk jadi kubeli tiket hamin dua aku jual tiket 2000 per tiket jadi sold out di hari pertama penjualan nah pas nonton show satu show dua show tiga sebenernya busuk gitu cuman udah kemakan isu kan itu ditonton kan gimana bang di sekolah sekolah kan suka ada hari kartini ada acara ben-benan buka but nah aku buka butnya bioskop oh bentar gitu ini buat seorang yang SMA sudah langkah yang luar biasa itu tertarik dengan film bahkan dibalik dan bahkan dibalik filmnya gitu membuat film gitu-gitu itu emang ada bokap dulu atau sutradara atau di lingkungan keluarga memang bokap enggak enggak nyokap enggak abang-abang apa abang itu sekarang produsernya Adin Sopojarwo oh yang animasi serius iya abang kandung kandung berapa tahun beda sama abang 4 tahun ih keren nah dia IKJ juga jadi 98 dia masuk IKJ aku masih SMP sampai kelas tiga sampai kelas tiga nah terinfluence lah ada buku-buku film aku baca sejarah film dunia aku baca gitu-gitu memang terpengaruh dari kakak ya berarti ya kebetulan kita kompak sama kakak tuh akrab bukan yang berselisih atau nggak akrab yang sering ngobrol berarti sering ngobrol bahkan kalau dia lagi ada mau bikin tugas film sama temen-temennya nginepkan dirumah tuh sama kawan-kawannya aku nimbrung lah Oh jadi punya kepertarikan call sheet tuh apa breakdown situ apa udah-udah mulai paham dari SMA nah abang rasa bahwa ini aku mumpuni untuk bikin film pendek di SMA aku bisa nih gitu karena punya alat-alatnya enggak enggak minjem punya kawan-kawan SMA enggak punya pakai sistem edit kamera Ben edit di kamera jadi ambil master berhenti di dialog ini ya nanti cover sini dialog sampai sini cut respon cut jadi udah di edit langsung langsung dari kamera ketika di play itu udah langsung jadinya main begitu nah cuman pada saat itu aku ada terobosan lah ya pada saat temen-temen di usia aku edit kamera nggak bisa isi musik kan gimana isi musiknya tuh aku pakai ini boombox dulu kan jadi pas dialog ini sedih musiknya tempelkan di samping kamera oh gitu Ben itu sumpah Ben berarti apa harus ngepredon satu-satu satu-satu kalau adegannya ini musiknya harus kayak gini betul betul jenius ini dialog langsung pletek Iya bahkan pada saat itu ada shot yang dia ceritanya terjebak malam-malam gitu Ben nggak nggak di sekolah terjebak nah jadi ada shotnya dari atas turun kamera track out iya woi pada saat itu kan gimana pake kursi komputer itu yang rodanya lima iya tarik Oke roll tarik ini bumbuk di sebelah tarik tapi bunyi itu kan roda itu tapi gambar steady ada bunyi roda aja masyarakat awam nggak paham bang bang suku apa bang suku kalau suku Bang lompatnya jauh dari karena orang ini pasti nggak tahu dan menarik abang suku apa Bang Sunda bukan kalau bicara patrilineal Bapak tuh Jawa Bapak Jawa Bapak tuh kudus aslinya mamaku garu malam apa pagi Bapak malam pasti karena nggak ada pagi kudus malam kudus malam kudus pagi gresik aku yang menarik kenapa aku ternyata suku Bang Edi kan bahasa Sundanya lancar tapi tidak dibuat-buat bahasa Jawanya oke sekali dia jadi dulu pemain kalau bahasa Jawa jadi orang Jawa kalau bahasa Sunda jadi orang Sunda ya ya nggak ada yang kaku gitu nggak ada yang keluh gitu jadi gini TK sampai SMP kelas 2 aku di Semarang Jawa berarti Jawa kok bisa Bapak bapakku kan nyambut gawe dengan Semarang jaman BNG nyambut gawe nyambut gawe nyambut gawe ya orang pabrik-pabrik nyambut gawe bilangnya nyambut gawe kalau kerja tuh ini loh Mas Indominem melebusnya ini loh kayak waktu sama Uus Andika Jawa gitu ya itu jenangnya Pak Karto kalau bakat dia entertain dari kecil dia dulu SMP atau kapan yang masuk TVRI Bang? TK, TKSJ TK udah masuk TV? udah masuk TVRI Jogja kamu tuh yang anak-anak kecil tanya sama Pak Arto itu ya? bukan siapa yang ngajarin? siapa yang ngajarin? kok presiden kita ga ganti-ganti sih? kamu tuh anak kecil itu ya? bukan siapa tau yang ngajarin kamu nanya begitu? kucatnya langsung itu kenapa? atas dasar apa emang dulu bisa masuk TVRI? ada momen apa? jadi kan biasa suka ada kayak teledrama anak-anak gitu kan TVRI jaman dulu kan nah waktu itu di SD ku dapet jatah lah SD ku buat di teledrama itu akulah terpilih nah kenapa bisa terpilih? berarti emang hari-hari day by day di sekolah sudah? engga jadi aku tuh anak pindahan sebenernya TK 0 besar kan Jakarta oke TK 0 kecil Jakarta TK 0 besar baru masuk Semarang Semarang udah ketauan SD nya lama banget nih ya masih sistem catur bulan catur bulan parah soalnya 0 besar 0 kecil iya 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 bukan TKA TKB ya bukan TKA TKB bukan TKA TKB kalau sekarang kan TKA TKB nah dari situ ada image lah sampai sekarang mungkin kurasa ada image orang dari Jakarta itu lebih oh iya betul kalau di daerah di daerah begitu apalagi sebagai murid pindahan ya iya iya akhirnya ketika itu masuk lah aku dapat peran disitu walaupun sehari-hari sebenernya di sekolah pergaulan biasa-biasa aja pada saat itu TK SD awal kelas 1 lah biasa-biasa aja belum nampak apa suka bercelote apa tapi udah gemoy udah gemoy udah gemoy berarti di Semarang sampai SMP kelas 2 oke Sundanya mama itu kan Garut oke zaman dulu kita kalau lu mama bukan orang dodol mamaku loh Ben malaku nanti ketemu di Bambini kau ya sama mamaku kau ya kan gak mesti gak mesti gak mesti dodol kan bisa jaket kulit karena yang terkenal sama dorong pangkas Asgar betul ini ih panggi kali nih makanya main-main kesini kalau mau makan model begini tapi bikin shooting ini biar bisa makan ini terus dapet Garutnya dapet Sundanya dari nah jadi zaman libur lebaran libur kenaikan kelas libur panjang itu pastilah ke Garut bapak kalah power enggak kalah power loh buktinya pulang kampung selalu ke kampung mama hari-harinya Semarang Semarang ke Kudus kan sejamnya aja kalau sering ke Kudus udah lah disitu ya kalau itu ya weekend tuh selalu kita menu sarapan paginya di Kudus Soto Kudus Soto Kudus atau Lentok pokoknya ini lebih sering pulang ke Garut ke Garut nah disitu kan bergaul dengan saudara-saudara sepupu-sepupu mau gak mau Sunda-Sundaan oh apalagi waktu itu zaman sekolah tuh liburnya tuh masih libur panjang sebulan sebulan lebih malah kan yaudah ngelotok lah bahasa Sundanya mamak pun di rumah akhirnya sering berbahasa Sunda walaupun di Semarang oh jadi apal susundaan mana bisa tuh ngomong sama yang rahangnya kota gitu kumahadama ini baru jago waktu antar story orang bilang cembelunya cium belut katanya cium kalau dia kan emang lahir udah di Bandung kalau dia tidak lahir besar lebih skill ini adaptif orang ini adaptif cepet berarti kan hitungannya libur sebulan paling kan tapi langsung bisa tuh cepat wah karena di rumah juga bahasa bertahun-tahun juga Ben kan itu berulang Ben berulang Ben tahun depan sebulan lagi sebulan nyata gak terlalu cepat bang berapa bersaudara berarti dua bersaudara dua bersaudara oh dua-dua aja bersaudara makanya kita kompak oh dua-duanya berkarir di dunia entertainment satu fokus dibalik layar satu di depan layar bang SD Iya, bahkan dulu Dibayar 30 ribu SD udah nge-mc Berarti udah profesional ya 30 ribu dibayar Aku inget kali itu SD Event apa nih SD nge-mc Event konser gitu ya Konser metal gitu ya Bukan Debat-debat caleg gitu ya Bukan Buker dikali Jadi kayak SD udah nge-mc Kayak acara apa ya Bona ratur ahli pikir Bukan Bukan Kayak hari anak nasional Sejawa tengah Kayak gitu-gitu tuh Kok bisa terpilih sampean gitu kan Ada mc profesional lain Yang sudah dewasa Cewek gitu ya Jadi ada yang Ada yang wanita dewasa Ada yang anak-anak Sebagai perwakilan Anaknya gitu loh Oh ini sih Ini aja lah Si Eri aja gitu Karena apa dipilih? Ada pekan seni olahraga Gitu Porseni Nah itu Pertama kali apa? Event apa itu? Awal-awal ya Itu hari anak nasional itu ya Terpilih? Terus ngapain? Yang mc cuman kan baku ya Zaman Orde Baru Ada gubernur ya Cuman Baik ya Selanjutnya kita akan Menyaksikan penampilan Dari SD Ya gitu-gitulah Belum yang hingar-bingar Belum Tapi untuk Kelasan anak SD Berbicara depan orang Banyak Pake mic itu apa Nggak geter? Maksudnya? Awal geter Jadi gini Skill Demam panggung hilang Itu mamaku sebenarnya Yang berjasa Jadi tiap dulu Nain-naian kelas Itu kan ada Panggung seni kan Yang adek-adek kelas 2 Persembahan Persembahan Nanti kelas 6 nya Baru yang nangis-nangisnya Itu kan Nah mamaku tuh selalu Menyuruhku Ayo tampil Ayo tampil Apa? Mamaku yang ide Awal lipsing-lipsing Lagu Parit Harja Oh gitu Oh cek loh berarti ya Hitungannya Romantika diamur Oh burung Romantika diamur Romantika diamur Itu menjadi breakthrough Ketika yang lainnya Tari-tari shrimp Yang ngantuk Apa Tiba-tiba Tiba-tiba mas jadi Celebrity lipsing Celebrity lipsing Oh burung Ngenjikan lah Kecil Waduh kecil Ada 3 Pake kostum Pake kostum Pake kacamata hitam Di belakang ada Empat cewek Penari latar Secara Postur Pirip Parit Harja Gak usah lagi Gak usah lagi Gak usah lagi Loh mamaku udah punya Udah punya tagline Dia bilang Gak maik gini Oh gitu Iya sih Bayanganku masih lucu kali Itu ada Breakthrough Berarti itu di sekolah Udah langsung Ayo deh Tiap tahun Itu jadi Ajang yang ditunggu Eri harus tampil Eri harus tampil Headliner Headliner Bisa dibilang Bahkan kelas 6 Kan misalnya kelas 3 Sebelum tangis-tangisan Pelepasan yang kelas 6 Itu aku Akhirnya Akhirnya Lerai Entertainer sejak dini Dari situ mulailah Guru tuh Bagusnya sekolahku Zaman itu Dia tau Nih anak gak pintar Di akademis Bener Dia paham Biasanya kan Di angkap sebelah mata SD ku tuh bagus SD Isriati Semarang Terbaik Diikutkannya Akulah lomba pramuka Keluar kelas Gak apa-apa Ikut lomba Latihan apa Segala macem Gak apa-apa Malas juga Guru ngajarin Kurang secara akademis Ini bagaimana Kan banyak range-nya Nilai jelek aku Tapi gak yang paling Bontot gitu kan Paling bontot sih Gak cuman Andai kata Dia di ranking-ranking 15 Itu pun aku Aku nyontek 80% Bentar Berarti SD SD ini Udah sering tampil lah Diikutkan oleh sekolah Untuk kegiatan-kegiatan Yang non-akademis Dan itu sering membawa Piala Enggak kan Kalau pramuka Tim Kelompok Enggak juara satu lah Juara tiga Yang penting berprestasi lah ya Berarti lebih sering tampil Bukan dalam konteks lomba ya Tampil aja gitu ya Betul Tampil-tampil sendiri Tapi oke juga Masih gurunya untuk Memberikan pengertian Ini anaknya lebih Memang diarahkan aja Iya diarahkan ke sana Makanya ketika Alhamdulillah sekarang seperti ini Guru-guru di Semarang Gak kaget Karena udah pada tau Dari awal Mantap Akhirnya menemukan ruang Emang jadi nih SMP? Pas asum SMP? Nah itu makanya Aku bilang SMP SMA awal ya Itu sedih Karena Mulai lagi dari nol kan Oh itu udah pindah ke Jakarta SMP? SMP kelas tiga Oke Aduh Itu pertemanan lagi gini-gininya Di Semarang ya Lagi gitu-gitunya Makanya dulu SMP kelas tiga Itu cuma jadi anak pendiem lah Waktu di Jakarta Waktu di Jakarta SMP kelas tiga Jadi anak pendiem SMP kelas tiga Itu doang paling Pokoknya Siapa sih? SMP Dia memang main talent Di syutingan ini Kalau gak syuting Gak nyamperin Kalau syuting Nyamperin ke sini Emang pengen tampil Ya sama kayak abang Bedanya Abang kayak hitam putih aja Terus akhirnya kan kuliah di film Terus Niatnya memang Pengen bikin film Atau Kayak aku mau tampil lagi Tapi aku bingung Kuliah film aja lah Sebentar Sebentar Ben Sebelum kuliah film Orang tua Kalau boleh tau Kerjanya tuh apa Kok bisa dari Jakarta Ke Semarang Balik lagi ke Jakarta Jadi gini Minum dulu boleh ya Boleh Itu nanti kaitannya Dengan pertanyaannya Kok Di iain dua-dua Anaknya berkarir Di film Film Kuliah seni Gitu Iya karena kan kayak Mas masuk Mas masuk Mas masuk Kalau ngomong masuk Mas Masuk 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 Ini bukan podcast Spotify Ucul terus Mas Yeni Ucul terus Mas Yeni Itu berkaitan sama dunia entertain Yang kan orang tua tuh Sering kayak Dia pula yang labe banyak Padahal dari luar Dia tadi Dunia entertainment kan Alah Gak ini Nenih Gak ada masa depannya Gitu Gitu Betul Aku juga gitu Orang tua Kau orang tua Yang gitu Orang tua aku juga gitu sih Nah itu apa tuh Awalnya Waktu SMA Jadi gini Bapakku itu kerjanya Di sebuah Fabrik Yang membuat Tutup botol Oke Yang membuat teba-tebaan Tutup pantai Itu Teba-tebaan Tutup botol pantah Yang di dalamnya Ada tulisannya Itu bapakmu yang membuat teba-tebaannya Bukan membuat teba-tebaannya Itunya Namanya Cetakan-cetakan Yang malan-malan Tutup botolnya Tutup botolnya Berarti minuman soft drink Soft drink Obat Oh banyak lah Apapun pokoknya tutup botol Yang aluminium gitu Bahannya Di bagian Dia bagian Sales and Marketing Oh udah Semua tutup botol termasuk Tutupan botol Tutupan Obat Berarti Berarti botol itu Tutupnya terpisah Dibikin ya di pabriknya Iya ya itu vendor Vendor lagi Vendor lagi Mungkin disebar ya Siapa bisa bikin spek gini Dengan harganya yang Dilelak lah Gitu Dan biasanya Satu pabrik tutup botol itu Kapasitasnya Gak bisa nutup Misalnya brand A Dia pengennya Sebulan 100 ribu Nah pabrik Masing-masing pabrik tuh Gak kuotanya Gak ngejarnya banyak Jadi makanan disebar Akhirnya gitu Berarti Bokap tuh dari waktu itu Sudah Sarjana Doktor Andes Satu Sarjana Gak deh D3 Beliau memang Merangkak dari bawah Memang Tapi untuk orang kelahiran Pada masa itu D3 tuh Mewah Oke dan Pada saat 8-9-90 lah Aku pindah ke Semarang itu Teka nol kecil Nol besar itu Bapakku jadi Megang wilayah Jawa Tengah Oh prema Bahkan sudah Bukan megang itu Megang Jawa Tengah Jadi Marketingnya regionalnya Sudah sana Rumah-rumah itu Kok telalatmu kucabut nanti ya Bapakmu sakit hati gak? Ada pengamian yang tutup botol di paku Gini-gini Sakit hati gak? Tapi pernah Sama itu Tengoknya sama dia Sini tengok Yang bikinan pabrik dia atau bukan? Oh gitu Kan ada 3 vendor ya Kurang tebel lah yang ini Kasih sama dia Oh gitu Nah itu kan Bapak Maksudnya secara itu Kantoran banget Tapi sebenarnya basicnya Dia adalah akademi grafika dulunya Akademi grafika? Percitakan Oke Memang Jadi ada seninya juga Sebenarnya Tapi gak yang Seni tampil ya Kayak gitu Oke lah anak pertama Sama diiyain ke IKJ Anak kedua ke IKJ gak ada Ketakutan Komplen maksudnya Yang lain lah Mas gitu Gak ada sih Alhamdulillahnya untuk bidang itu Kedua orang tua tidak ada penolakan Justru malah abangku yang Yang sempet ada penolakan Abangku sempet coba-coba Ambil hukum Tapi gak lulus Ngambil ekonomi gak lulus IKJ lulus yaudah Abangku sempet Aku yaudah lah Bokap tuh memang sesantai itu Sewolos itu juga kah dalam mendidik Anaknya dua cowok ini gitu? Tidak Era kita sama lah kurasa Serius bang? Kena sikat juga? Serius lah Apa bang? Paling kenakalan paling ini Yang bapak embe murka kali udah? Ini sih Batal-batal puasa ya Oh Tempus Ya karena berulang Licikku juga bertambah Nah Menyari pertanyaan Kok ketahuan? Kan gelas nih Diam-diam Tengok Set Terus teruk Cek-cek-cek Keringin kan? Ketahuan Ini basah siapa yang bakal habis minum? Kucari lah ide lagi Anak lah caranya Aha Pake sedotan ku ambil Di warung Jadi ke tempat minum lah Biar gak ada barang buka Barang bukti Sedotan ku taruh bawa bantal Ketahuan Bekas apa ini? Kok gak puasa ya? Habis karena berulang kan Kenapa gak ditahan aja? Ditahan apa? Ya ditahan untuk tetap puasa lah Susah Sedari ini kan sudah gemoy Porsi makan, porsi minum Langsung joget Kan udah 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 Seneng ngemin Berarti Kerasnya lebih ke Solat Puasa Kalau soal Karir gitu-gitu Enggak Kalau bisa solat Misalnya mamaku kan Tiap subuh pasti bangunin Ayo subuh Aku bilang Aku biasa lah bangun Kencing kamar mandi Tepuk basah Masuk kamar tidur lagi kan Setengah jam kemudian Mamaku naik lagi Udah kau solatnya nak Udah Ini rambut basah Pakai apalah solatnya Sarung Sarung ibu cuci kok Ngomong-nggak riset Ternyata gini dia Sarung tangan Jadi keeper Tapi kan kalau dipikir Berarti secara ekonomi Oke lah ya Tidak termasuk ya Kekurangan lah ya Pusing lah soal biaya ya Ada fase-fasenya Kapan itu bang? Kalau bicara enak pada saat di Semarang Itu enak-enaknya Itu mulai gemoy Gemoy meningkat di Semarang Dia ngomong sendiri Dia ngomong sendiri Buzzer Udah diteransfer udah masuk Terus di Semarang Kalau pergerakan bahu dengan leher itu Udah dia banget Udah Oh udah fase dia Itu belum nanti kita akan sampai kesana Kita akan sampai kesana Di Semarang pun biaya hidup lebih murah Lebih murah pada saat itu juga Bapak lagi jaya kan Ada jabatan lah disana Naik pangkat Hidup murah Istilahnya Everything you want I buy Percaya tau gak Dari SD kelas 1 Sampai kelas 3 Kelas 4 lah Tiap makan malam pasti di luar Jajan pasti Entah peta lele Entah KFC atau apapun Pokoknya di luar Tapi ada fase Sulit Di Semarang juga apa Udah Udah Jakarta Justru pindah Jakarta Jadi pada saat Bapak ditarik lagi ke Jakarta Itu kan 98 Krismon Ditutuplah Cabang-cabang perwakilan daerah Oh perusahaannya pun lagi Iya Sentralisasi lah Akhirnya semua dikendalikan Balik Jakarta aja Dengan ada penyesuaian Apa segala macam Oh Pada saat kuliah itu Makanya Di semester 3 kuliah itu Aku cuti Cuti kuliah Kenapa? Karena pada saat itu Bapakku bilang Tunggu ya Cari pinjaman dulu Buat bayar semesteran Dari situ aku bilang Kalau minjam jangan Aku udah gede Biarkan aku cuti Aku serabutan Kerja jadi askam Jadi kameramen Nyus pernah aku Kameramen liputan 6 Tapi freelanceannya Buat nabung-nabung Operator Operator Ngoperat sama Irakusno Mbak Irakusno Zaman itu Irakusno Irakusno Zaman itu masih bodoh Kali tapi Kalau nyus kan Ya speknya Medium close up Close up lah Yang penting Mau mendapat Segala macam Yang rangkai Semua reporter kan Oh itu ngalamin Fase-fase sulit Dimana Makan Siang di kampus Itu cuman 3000 Cuman nasi Setengah Sayur labu Ngalamin Berapa lama Bang cuti Cuti Satu semester 6 bulan 6 bulan Nah pada saat itu Di masa cuti Itulah ada Senior kuangkatan 98 Yang kerja di cinema art Oke Butuh pemain gemuk Budget murah Bantu lah Langsung syuting Casting gak bang Enggak udah besok syuting Masuklah dunia sinetron Itu langsung sinetron Sinetron Big is beautiful Siapa yang ngajak itu Big is beautiful Amal-amal Prati Asmara ya Bukan 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 Ada big is beautiful Anak-anak SMA Gitu lah Berarti Itulah pertama kali Jadi cameo Jadi Sorry Extras lah Tetap Kontrak Wah Kontrak Kontrak Udah kontrak Langsung Tapi murah Zaman weekly Weekly kan Satu episode Tiga hari Cuman gopek Wah Tapi pada saat itu Ada di posisi Mau gak mau ngambil Atau Sebenernya bisa Karena lagi BU gitu ya BU Dan bantu Dan bantu abang-abangnya BU karena lagi cuti kuliah Buat nabung semesteran berikutnya kan Sama bantu abang itu Sama ya Tampil lagi Kayaknya boleh juga nih Niatnya agar nanti MC nya harga naik Gitu Abang udah di TV Udah di TV Gitu Yaudah lah Sikat Begitu hari pertama Tengok Oh Anak SMA Yang masuk sekolah Udah nyemi Gitu Karakternya sudah seperti itu Udah seperti itu Tiap masuk kamera Pokoknya lagi hunyah aja Iya Yang dibully Gitu-gitulah Saran aku coba cari lah Makmur Jangan Sinetron Jangan 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 Saran coba Jangan 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 Tapi memang Mbak Rini serba bisa. Jujur aja. Aku tuh bener-bener kan gak tau kalau dia tuh sekolahnya kalau dari Oki tuh aduh, ini gak ada di briefing. Kita gak akan ngebongkar cerita-cerita di belakang layar. Gak tenang aja. Iya, pernah di belakang layar. Alah, aku pun tau kok ya. Ini, dia bilang kuliah film apa segala macem. Aku kan dulunya gak tau. Sampai pada ada satu momen, dia dulu sempat ngaktifin Youtubenya. Iya, gara-gara ke pancing lolong. Editan Youtubenya itu bagus sekali. Ya, para layang, para layang. Para layang semua, pokoknya editan Youtubenya bagus. Terus, aku tanya. Yang edit siapa, Mbak Rini? Ya, aku. Kata itu. Loh, kau kok bisa? Disitulah aku udah tau kalau dia kuliah film. Dulu kok pikir dia hanya pemain aja gitu ya? Aduh, ternyata dia kuliahnya film. Ih, editan film. Coba tengok Youtubenya. Katu-kat aja sebenernya. Tapi pake handphone, dia tau mana yang harus diambil posisinya. Cuman sayang, ini masih agak hujan. Wih. Wih. Space-nya ada. Aku gak tau. Dia ngedit sendiri gitu. Maksudku, seorang Erie Mahmud. Oh, dulu melihatnya sebagai tayangan Youtube. Ini terlalu... Terlalu proper, kan? Terlalu proper. Ada masa itu lah gitu kan. Masih awal-awal Youtube ya? Iya. Kok siapa yang ngedit? Ternyata dia ngedit sendiri. Terus kan kuliah tadi jadinya cuti. Cuti. Ngumpulin duit. Jadinya main sinetron. Sinetron nama besar. Belum. Pada masa cuti itu sinetron tetap jalan. Jalan. Semester depannya udah kuliah nih. Nah, justru itu Aide. Jadi waktu itu kan weekly tuh kontraknya masih per 13, 26, 39 gitu kan. Per 13 kan. Nah, itu kontrak 26. Di episode 25 atau 24 udah dapet tawaran judul baru. Waduh. Di PH yang sama. PH yang sama. Karena lo secara roloh tuh memainkan karakter yang si anak sekolah gemuk. Gemuk, 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 gemuk. Itu oke. Sudara darah seneng. Mungkin kali ya. Atau karena murah sih Wak. Aku lebih berusaha karena murah aja. Tapi naik waktu yang kontrak kedua? Enggak. Enggak. Track record kan gak bisa dilihat di dua judul. Biasanya di ketiga baru naik. Gitu. Nah, dari situ lanjut. Dari situ ada lagi. Ada lagi. Akhirnya udah waktunya kuliah. Shooting aja ya. Berarti beres cuti, kuliah gak lanjut lagi Bang? Enggak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Udah dilepas gitu aja. Karena aku juga berpikir bahwa dunia film ini bukan hal yang baku. Artinya aku begini-begini masih sesekali menerapkan keilmuannya masih bisa. Kayak bikin company profile. Aku masih sering ngedirect. BUMN, beberapa BUMN dia company profile. Iya. Ya masih kepake lah ilmu-ilmu itu. Tapi kalau ditanya di belakang layar apa depan layar, milih mana? Kalau sekarang sih pengennya yang nyaman-nyaman depan layar. Tapi pengen ada impian someday pengen bikin film tuh ada. Ada bahkan. Melibatkan di proyek film atau memiliki proyek film. Karena kadang-kadang ada aja ide-ide, wah tema-tema ini boleh nih jadi ide cerita gitu. Ada-ada beberapa ide-ide yang nanti ada waktu yang tepat, ada orang yang tepat. Film ini kayaknya menarik nih. Kalau kira-kira agak lain dua gitu, apa bisa dibikin? Apa yang ada di gambaran? Kalau bagus kita ambil diam-diam ya kan? Agak lain dua. Diam-diam tapi bilang. Kayak mana sih si Teddy ini? Kenapa ngeliat kami berempat nih? Apa yang cocok misalnya dijadikan sebuah film? Gitu. Enggak, aku mau main aja kalau sama agak lain. Kalau sama agak lain, main aja. Aku udah minta. Sampai indah. Dah, akulah. Maoki, ih, tiba-tiba press. Maka aku edit foto-foto-foto pake sweater agak lain. Ini apa namanya, gak mungkin kita gak ngajak. Cuman yang punya ini tuh Aco. Karena Aco tuh ngerasa karakternya udah pas ini untuk hal-hal itu. Daripada. Bisa lah kayak di jantan gitu. Bisa lah. Tapi kan satu scene sayang. Sama satu masalahnya. Kalau sempat abang yang pingsan. Kayaknya gak kami tarik. Abang kami cut-roll. Soalnya kan ada momen kami tarik. Ya kami cut-roll. Itu. Pengen kali terlibat lah, Ben. Amin, amin. Ya inilah sebenarnya bilang ini. Pak sutradara. Kami ikutnya kan. Nanti perannya kasih security. Itulah gitu. Security supir. Security supir. Tapi ini teriaknya beda. W.O. Gak datang. W.O. 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 Itu berjalan lah terus stripping gak pernah putus tuh. Putus. Ada dari situ. Mulai masuk stripping 2000. 2006. 2006-an lah. Apa itu bang? Mulai masuk stripping. Cinetron bang? Putri Kembar sama seleb dulu. Itu ya dapet 100-100 lah lumayan. Stripping udah mulai kenal. Wow. Apa itu? Uangnya enak sekali. Kemana bang duitnya itu bang? Semua? Kemana duitnya semua itu? Yang itu kan belum nikah ya awal-awal ya? Iya kemana lagi? Masa nabung sih? Aku pertanyaannya yang bener dong. Ya kan gak tau. Misalnya apakah kemana gitu. Apakah jadi aset? Apa jadi apa? Gak ada aset. Kemana berarti? Habis. Kemana? Penangkalan. Pancing terus. Tapi bang orang tua bang kalau gak lulus kuliah kayak mana bang? Kan udah syuting. Udah udah. Udah udah. Makasih kalau ada diawatirkan. Oh dibungkam dengan buku tabungan ya? Lihat nih gitu. Iya. Kurang lebih. Intinya udah settle lah ya gitu. Tapi kan abang dari kecil itu kan udah dipanggung sebenarnya kan. Maksudnya jadi host gitu-gitu. Terus abis itu jadi syuting gitu kan. Sitkom dan segala macam. Apalagi sering syutingnya sama Sule gitu kan. Nah Sule ini juga pemain panggung gitu. Sempat kepikiran gak pengen juga nih nyobain yang kayak. TV play. TV play gitu. Apa gak berani apa cemana gitu. Gini. Akhirnya. Orang menjadi salah kaprah. Eri Makmur adalah pelawak. Komedian. Aku bukan. Aku lebih ke aktor yang terjebak di peran komedi. Iya. Aku suruh main panggung dulu. Ya sama Kang Sule sempat diajak OVJ-an kan. Ayo ikut. Ya nyelip-nyelip masuk kayak porsinya dede jaman dulu lah. Atau pernah yang di calling resmi juga pernah. Mati aku. Gak ada bahan. Gak ada apa gitu. Mati. Karena aku lebih ke karakter. Ayo. Skrip. Iya. Skrip karakter kita mainkan. Sejenis Tora Sudiro. Iya. Aktor. Tapi terjebak di karakter komedi. Nah betul. Dimain hakim kan dia diem-diem aja. Iya. Sebenernya pengen eksplor ke hal lain. Betul. Pengen. Dan udah pernah mencoba juga. Pernah mencoba. Pernah sebenernya dapet film sama Mas Iva tuh dicadu-cadu jadi dokter. Serius. Catatan. Dokter. Salon dokter. Salon dokter. Salon dokter. Oh iya. Nah itu sama Dodot. Cuman. Cuman tiga scene aja. Jadi gak terlalu eksplor banget gitu. Tiga scene juga yang adegan emergency cepat gitu. Waktu seneng banget. Ih serius. Serius. Tidak komedi gitu. Tidak komedi. Dokter serius. Dan itu kan penulis naskahnya emang dokter beneran ya. Jadi ada. Seti Riva itu. Nah. Jadi dia ada di lokasi syuting. Menanyakan. Dokter tuh ngalungin stetoskopnya gimana sih. Gitu-gitunya seru tuh. Berarti itu pada akhirnya ya sebenernya sih gak pengen ada di situ terus. Walaupun TV Play kayaknya sebenernya kurang cocok juga. Ya pernah mencoba kan beberapa kali. Tapi memang. Aduh. Speednya mereka kan. Apalagi pada masa keemasan OVJ. Itu ngeri kali. Walaupun udah dikasih angin ya sama Kang Sulek. Sama Pak Haji Andre itu udah dikasih angin gitu. Dikasih bahan. Ditanya. Dicolek dikit. Dikasih bahan. Cuman kita yang. Waduh. Waduh. Akhirnya dari situ. Gak deh. Dan emang pernah mau nyoba stand up katanya. Apa alasan emang pernah mau nyoba stand up? Karena. Pernah dulu. Curhat berdua sama dia. Dibuka disini. Waktu jaman lolok kesempatan kedua lah ya. Shooting kembangan kedua. Lolok syuting aku gak kan. Lagi gak ngobrol sama dia. Iya. Tanya-tanya stand up lagi. Ajari aku ki. Boleh bang. Ayo bang. Gitu. Apa alasan abang tertarik stand up pada saat ini? Iya. Kerasa. Kerasa bahwa space MC ini keambil sama komika-komika. Oh lebih ke untuk hanya menambah title aja. Biar gak tergerus jaman. Lagi tergerus jaman. Salas dari tadi. Iya. Iya. Bagaimana aku menambah value diri aku. Iya. Biar gak tergerus jaman. Tergerus jaman. Karena pada saat itu komika sudah mulai masuk ke sinetron juga loh loh. Iya. Rahmet Ababil. Dulu yang Depok Hitam siapa? Yudha Keling. Yudha Keling juga main sinetron jaman itu ya. Awal-awal dia baru lulus. Siapa suruh datang Jakarta? Komik semua. Mau-mau dilihat siapa suruh datang Jakarta? Gak usah. Gak usah. Gak usah apa-apa ditunjukin. Aku belum tanya kalau kau jadi paman ya kan? Iya. Siapa suruh datang Jakarta? Nah. Nah. Jadi dia terhadap buku. Ngerti kali. Ngerti kali. Ngerti kali. Lagi suiting gak ngerti. Lagi striping gak ngerti. Conti pangkes dia. Itu yang mau-mau lucu tuh. Yang dianggap ekstras juga ini Ben. Tapi Ben. Ini kan Ben. Maksudnya liat pemain lainnya semua suci. Kau suci. Kompas. Gara-gara lolok lah. Gak mau. Gara-gara lolok. Bukan gak mau. Gak bisa. Gara-gara gak mau kontra. Sementara skenario udah jadi batang. Dicari lah penggantinya. Oh. Ini apa Benicin Lok disini. Sama? Sama. Musdalipa Basri. Hah? Memusdalipa. Kok bisa? Itu gak disiritan ke siapa-siapa ya Ben? Gak ada. Dan pada masa itu kayaknya semua anak senap tuh. MC iya. Penyiar iya. Sinetron lebih. Itu merasa tergerusnya. Wah. Banyak kali kan masuk sinetron. Apalagi. Beberapa kali. Aku screen test peran yang sama-sama lolok. Oh iya. Iya. Sudah dikasihnya tuh head. Ingat gak kejadian lolok masuk di Eyang Mami? Ah. Awal Eyang Mami kan gak ada lolok kan? Iya. Kenapa lolok masuk? Karena waktu itu aku harus double ke Tuyul-Mak Yul. Ingat gak? Iya. Dimasukkanlah porsi supir yang gemuk-gemuk sama. Mak. Sainganku ini. Tapi akhirnya jadi adikku. Iya. Tapi kan porsinya supir nih. Iya. Sempat disuruh jadi supirnya Eyang Mami kan? Magang di sana. Itu. Stand up ini mulai menggerus. Kami-kami yang kontenjutan. Tapi terlaksana gak pengen nyobain open mic-nya? Belum. Belum. Terlaksana. Kenapa? Karena kan seneng banget. Ya seneng yang skriptik. Kemampuan untuk menulis komedi pun ada. Di panggungnya udah aman. Udah luas. Sendirian sih. Agak ngeri ya. Agak ngeri. Belum-belum dapet. Karena dulu pembimbingnya juga kan cuman selewat gitu doang ya. Gak ada yang. Karena satu hari kita ketemu itu cuma. Dua-dua hari. Dua hari syuting. Belum juara waktu itu. Udah. Belum. Udah suci belum? Udah dong. Belum suci? Belum. Masih gak mani lolok soalnya. Baru mau mulai suci. Baru mau mulai suci? Tapi sudah suca. Kau lupa. Iya. Waktu kesempatan kedua itu sudah suca. Tapi belum suci. Iya. Jujur. Abang terganggu gak? Kalau ada orang ngomong Ewo gitu. Terganggu gak? Itu dari mana sih awal mula kata Ewo? Selak keter. Iya kau tuh selalu terkenal sama jargon-jargon itu ya? Iya selak keter dan Ewo. Kau hakikan gak itu? Enggak lah. Emang agak lain dihakikan. Nah emang iya. Ini produk. Lagian menghakikannya tuh kayak mana loh misalnya. Iya Ewo. Itu kan bunyi ya. Nanti ada yang daftarin. Aku W-nya 8 kok. Ewo. Apa bang? Dan mana muncul Ewo itu bang? Jadi kan memang awas ada sule itu bagusnya ada triangle sistemnya itu kan. Ada yang ditakuti kanjeng maminya. Ada pembuat onar sule-nya. Sama ada kesetnya nih. Oke. Bumpernya. Nah triangle sistemnya kan jalan. Nah aku kan yang dibully-nya nih. Iya. Keset lah. Kesetnya lah. Sering adegan kaget. Atau aku yang lagi enak-enak ternyata wah salah. Wah itu kan. Tadinya belum. Awal-awal belum ada suaranya. Cuma EY. Gitu-gitu doang. Selama-lama kok. Kok ketawa sih. Ya sumpah aku baru kali ini nonton live. Enak-enak. Gila kali. Lagi kita gak mending. Lihat tuh bang. EWO. Gak mungkin aku dibamini lagi nunggu anak berdua kan. Bang cuman sekali. Eh enak-enak. Inilah bang. Awalnya itu gak ada suara. Awal gak ada suara. Makmurnya sampai season 1. Hampir mau habis baru ada. Kayaknya aku keluarin aja lah ketahan-ketahan. Sakit juga gitu. Oh itu bikin sendiri. Bikin sendiri kalau EWO. EWO. Awalnya. Lama-lama. EWO. Nah berkaitan masih di Awas Adasul ya. Kumis itu bikinan sendiri. Jogon kali jogon aja kita bilang. Ini menarik. Ini ada ceritanya. Jadi awal itu si karakter supir itu bukan aku. Ada namanya Mas Gampang. Mas Gampang itu. Porsinya makmur. Ada namanya Mas Gampang. Kenapa ada orang namanya Makmur. Gampang. Maklum. Iya. Capu. Capu. Mas Gampang. Mas Gampang. Yang main Mas Jamil. Mas Jamil Botak. Maklum. Ini apa ini? Makno. Makno. Gleceta. Ini dia. Amangnya Makmur. Sampai mana tadi aku cerita? Mas Gampang. Mas Gampang. Nah jadi pilot project episode 1 itu Mas Gampang yang main Mas Jamil. Tiba-tiba dia preview. Susah. Oke sebenarnya. Karena gak gampang. Karena gak gampang. Cuma yang gitu-gitu tuh aku gak bisa. Cepat kali kan. Cepat kali ya. Aku gak bisa gitu gitu. Namanya Cuma Jenai Daun. Cepat dia. Nah. Pada saat preview. Mas Gampang ini looknya tua. Akhirnya dari note dari programming TV-nya pada saat itu. Boleh gak cari yang 4C driver ini yang muda. Karena ketika dibully di keset. Masih sopan lah. Iya. Karena lebih muda. Iya. Gak jadinya kurang ajar. Ya udah. Capuk telpon lah. Judul apa kau? Sibu apa? Gak ada apa? Yang anggur segala macam. Yaudah. Meeting. Meeting. Blah-blah-blah-blah-blah. Dua hari kemudian shooting untuk tayang. Itu gak ada pembahasan soal kumis makmur. Looknya begitu aja lah. Hari pertama shooting, sarapan kan capuk. Kayaknya lucu nih kamu pake kumis-kumis makmur. Aku menolak. Menolak lah. Culun kali. Kumis-kumis 2 gitu ya? Iya. Kumis irit lah. Gak apa. Udah gak zaman komedi kayak gitu. Gini aja. Kamu penting kan acting. Lihatnya oke. Make up. Make up. Ada gak kumis-kumisan buat tempelin ke dia nih? Kumis tipis. Wah bapak gak order kan. Kami gak siapin lah. Tuh kan pak gak ada. Awak kan mikir. Nanti kayak mana lah di mall. Iculun kali lah anak ini. Ya kan. Gak benolak lah. Tapi capuk tetap bersih kuku. Gak. Adanya apa. Yaudah wig guntingin kecil-kecil. Kasih lem bulu mata disininya tempelin. Jadi. Betek kali. Udah gak tetep tebel-tebel. Udah. Udah. Gitu. Itulah. Mengambil. Namanya. Ilmunya. Jadi gak boleh seujon sama keadaan. Ternyata itu yang bawa rezekinya. Tapi untuk itu segitu rezekinya sebanyak itu ya Pak? Disini juga. Disini juga. Belum tentu. Oh iya belum tentu ya. Jadi ada dua. Iya. Pada saat itu programming senang udah. Senang. Alhamdulillah. Wah disitu. Disitulah. Ternyata. Kumis ini. Sampai akhirnya sekarang. Sampai. Awas ada Sule Buming. Ya season satu akhir lah. Aku gak mau dibikinin kumis sama orang makeup. Karena orang makeup kan. Kayak ganti-ganti. Akhirnya kok gak bener. Kok beda. Udah-udah aku yang bikin. Sampai sekarang di mobil selalu ada. Kotak kumis si makmur. Mana tau. Produser. Atau mana pengen ada kumis makmur. Tinggal bikin. Ya bahkan sempat ada di beberapa promo. Bahkan promo liquid-liquidnya. Dia bikin video. Bikin kumis makmur. Iya karena kan dulu liquidnya yang makmur-liquid kan. Ya makmur-liquid. Memang ada muka si makmurnya di depan. Sekarang kalau bisnis-bisnis ini sekarang. Sekarang liquid ya. Lebih banyak deh. Oh iya betul. Berapa mau? Satu botol. Kita hitung ya. Kita hitung. Keuntungannya. Ya. Tapi Nani udah sehat kan? Udah. Kalau Nani udah sehat. Diare udah aman. Udah aman kan sama mana. Iya sama ya. Sama. Ini dari pertama. Dari pertama. Dari pertama. Dari pertama. Makmur liquid. Makmur liquid. Yang kedua itu. Mix you belum? Mix you belum. Mix you ketiga. Mix you ketiga. Yang pertama makmur liquid. Yang kedua itu namanya apa? Makmur salt. Yang aku kemari. Oh iya ya gak sih. Betul. Sama device. Iya. Yang disitu disitu. Device nya warna merah dong. Makmur salt. Yang ketiga. Mix you. Dan ini yang terbaru. Cincau. Cincau. Rasa cincau pertama. Rasa cincau di Indonesia pertama. Kau kenapa ini suka main liquid. Kau memang suka nge-pep bang? Suka nanya-nanya. Gak serius aku. Kau kan tau sejarahku main liquid kayak mana. Tapi kau nge-pep dari mana awalnya. Ya kan kita udah sempat ngelagak-ngelagak. Dari mulut lah Ki. Salah gak? Enggak. Awalnya aku sama Oki nih sempat mau jadi reviewer VAP kan Ki. Betul. Terpancing gara-gara Babe. Babe bikin Bebs apa? Bebs liquid. Ngobrol lah. Nge-review aja semua liquid-liquid. Ini mau jadi di-liquid gitu lah. Invencer VAP kami dulu. Ketika ada trust terhadap. Dia VAP banget nih nanti dipanggil lah kayak Babe. Niatnya kayak gitu dulu kan. Ya kan Ki. Ki ternyata Oki sibuk sama cakap-cakap lah ya. Waktu itu ya. Zaman itu jaman cakap-cakap sama agak lain. Aku pun sibuk dengan si sendiri. Akhirnya yaudah tuh impian itu sempat terhentikan. Sampai seorang kawan Giovanni Tobing. Ajak tuh kemari Giovanni Tobing. Batak kali tuh dia. Oh iya Giovanni Tobing. Pemain sinetron kan. Dia nelfon aku. Eh aku di toko liquid. Dia minta rekomendasi. Apalah liquid yang enak. Gitu lah sampe begitu. Selesaikan nelfon. Kayaknya liquid. Main liquid. Eh nah Nikon kau vapor sekali. Coba lah kau cari jalurnya. Kita main liquid. Oke. Gitu. Aku cari-cari lah. Cuman aku bilang sama Giovan. Cuman aku gak ada uang ya. Aku cari jalur aja. Aman ya uang dari aku. Wah gitu. Itu awal mula kau membuat sebuah liquid. Sampai sekarang berarti. Sampai sekarang. Wah kayak mana ratusan ribu botol aku. Iya. Artur udah bisa jalankan. Dikalikan duit berapa ya? Iya. Nane SD mana? Kita ambil yang paling kecil aja. Salom sehat. Salom sehat. Sehat paling kecil 8 ribu aja. 8 ribu dikali. Adiknya udah ada Salom. 8 ribu. Adiknya gak ada ya? Belum ada. Wah banyak kali tuh. Apa nanya apa? Nanya adiknya Salom. Ini kayak mana sih konsepnya? Bikin adik itu kalau orang tuanya masih bertemu. Nih. Gak salah sih Ben. Gak salah sih Ben. Benih menghitung kekayaan ini aja. 100 juta. Wah. Waktu yang pertama. 800 juta. Mana ada. Gila. Gila-gila kau. Kalau enggak segitu. Gak akan keluar yang kedua. Betul. Apalagi yang ketiga. Betul. Ini muncul lagi yang terakhir. Berarti yang cincau ini adalah yang keempat. Keempat udah. Wiss. Ngeri. Ada USA-USA itu juga tuh kemarin. Setelah Mix U-nya. Yang ini lah. Yang keempat. Yang pertama Makmur Liquid. Yang kedua. Makmur Salt. Yang ketiga Mix U. Yang ini yang cincau? Mix U tuh ada tiga. Oh ada tiga malah. Mix U ada tiga. Mix U merah, mix U putih sama mix U ijo. Oh itu juga kali-kali sendiri tuh beda lagi. Yang merah 100 ribu. Yang putih 100 ribu. Maren abis berapa? Mesh-hamis. Jadi kau sekarang. Bang. Kau sekarang tuh bang fokus gak? Kan kau sekarang masih stripping juga kan bang? Sinetron kan bang? Masih. Sinetron masih. Alhamdulillah. Oh iya. Lagi ini ber tahun baru ini? Enggak. Masih suh tadi dari Samir. Dia memang, eh dia, dia bilang, dia, dia mau, pas mau keundang sini, dia bilang, kalau ngundang udah ke Jawa Haris. Supaya aku, bisa keblok. Bisa keblok. Bisa keblok. Bisa keblok. Ini jangan disamain dengan yang dulu, peran anak SMP, ngunyah-ngunyah. Ini udah, ini udah bisa bilang, aku gak syuting ya besok. Boleh. Gak gitu. Tapi sekarang Ki ya, ininya jalan sendiri, dianya masih bisa syuting. Betul. Gak jalan sendiri tetap. Loh iya, tapi kan uang ini masuk tanpa harus ada makmur di sini. Betul. Makanya kan si anaknya kan namanya dirawah. Udah mulai main-main sama Rapater, sama-sama suruh kan bapaknya. Gak, mana ada. Mana ada. Mix you cincau. Ini kapan rilis bang? Akhir Januari. Insya Allah dalam 2025 Januari. Belum. Belum. Yang cincau ini baru. Oh, berarti ini dalam rangka mengiklankan ini? Enggak. Cairlah kau membayar ke kami. Kami dapat iklan. Gesal sih dia. Aku tahu, rate kalian. Berarti ini kalau yang segede gini, ini yang saltnik yang buat pot. Ya, betul. Kalau yang gede buat vip. Buat mod. Oh, buat mod. Buat mod. Oke, nantinya ini kalau mau nyari, nyari di mana? Vip Store. Oh, ada. Sudah nyebar. Jadi aku memang kerja sama liquidnya sama distributor. Jadi gak door to door sendiri. Memang kita kerja sama distributor, barang jadi. Kita serahin distributor. Dia yang nyebaring seluruh Indonesia. Distri itulah yang sudah punya pegangan toko-toko. Distri di si daerah? Iya lah. Yang udah ngambil 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Aceh berapa? Medan berapa? Se-Indonesia. Aceh 10 ribu. Segini aja, setiap provinsi 10 ribu. Berapa provinsi? Wah, 36. 38 sekarang. Ya, dua lagi kayaknya enggak lah. Yaudah. Yang paling baru. Enggak sih. Mohon maaf ya, maksudnya kayak Papua Pugunungan, Papua Barat. Kita terjauh menurut data. Kan kemarin Mixu ada yang bisa scan barcode kan. Jadi ke data geotaggingnya. Itu terjauh di Fakfak ada. Oh, mamat. Mamat. Itu mamat. Beli di sini, bawa ke sana. Buat ini ya, tembak. Ganti-gantinya kaleng. Ganti kaleng. Ganti kaleng. Sini aku juga denger cerita, kalau kau tuh lumayan struggle untuk dapetin birawa ya. Nah, betul. Waktu birawa tuh ada, apa ya bang, ada berapa tahun ya setelah nikah? Jadi awal aku nikah, dua tahun itu kosong. Belum punya anak. Ya, memang awalnya kayak, yaudah setahun pertama kayak memang belum dikasih. Tunggu bang, nanti kau pernah speak up soal ini kan ya? Pernah kau share kemana gitu? Ada di Instagramku, aku sempat share. Iya kan, sempat nge-share kan. Sempat di-share di Instagramku. Jadi aku bilang, setahun awal masih nyantai. Begitu tahun ke-2, 2017 selesai yang judul kita. Judul kita aku masuk land-on-land dulu. Land-on-land sama lolok juga kan? Amal lolok juga. Nah, abis land-on-land selesai, istriku bilang, nah, jangan cari judul dulu. Kita program hamil yuk, kita cek sama-sama. Akhirnya dapet tuh program hamil juga, sinetron juga tuh. Bukan judul. Itu bukan judul, Mas. Program hamil. Itu aplikasi maksudnya, program hamil. Promil. Betul. Nah, terus di-check lah. Ops itu dapet, tipi mamil. Ini orang dikontrol lumung udah marah nih. Emang niaga lain. Orang lagi mau sedih kok di bawah tanda. Berijikannya udah bagus tadi. Orang dikontrol lumung marah ini. Orang dikontrol lumung marah. Terus bang, pada akhirnya? Program lah itu. Cek lah. Untuk istriku kan, ya biasa lah di transvaginal, di cek rahimnya seperti apa, tes darah, segala macem. Aku pun juga, aku tes darah sama tes sperma. Tes CPNS enggak ya? Enggak. Enggak harus ya? Enggak. Takutnya lolos kan, orang tua bangga. Iya, benar. Tapi kan orang tua yang bangga koloranya. Tapi kalau tes sperma, kalau lolos jadi apa? Nah, hasil cek gimana tuh? Nah, hasilnya mengejutkan. Apa tuh? Istriku aman. Oke. Aku yang enggak aman. Oke. Oke. 98% sperma ku abnormal. Warung. Jangan jireng. Keluarnya makan indomie. Keluarnya. Udah banggur loh itu. Udah banggur. Pakai B, bukan pakai P. Abnormal. Terus, apa itu maksudnya? Yang normal hanya 2%. Jadi kalau dokter bilang abnormal itu dari segi bentuknya enggak sehat untuk menuju rahim. Ada yang kepalanya 2, ekor 1. Lemah lah, lemah lah kondisinya. Enggak lemah, justru berantakan. Oke. Jadi ibaratnya dalam satu kelas, ada 98 anak yang badung, anak pang apa segala macem. Dua ini yang kutub buku. Jadi bully lah. Iya. Nah 2% ini mati ketabrak-tabrak sama yang 98. Kenapa bisa seperti itu? Faktornya banyak. Untuk di kasusku, satu kegemukan. Oke. Karena panas. Ternyata sperma itu sensitif sama panas. Ternyata. Oke. Lemak, terhimpit lemak paha. Oke. Sama dulu aku kalau syuting kan datang telana pendek, datang telana panjang, makmer tuh double. Oh. Itu ngaruh ternyata. Aku kan males copot-copot celana datang tuh. Iya, iya. Double-double aja memang udah setelan. Karena celananya pasti selalu gombrong. Iya. Cuman jadinya ngelengkap kan. Oke. Nah itu ternyata gak baik. Berpengaruh? Seharian. Seharian. Yang kedua faktor ketika aku cek darah, laju endap darahku jelek. LED darahnya jelek. Itu mempengaruhi ke sistem reproduksi. Kenapa itu jelek? Karena ada infeksi di gigi. Oke. Ngaruhnya banyak. Jadi dulu aku parno yang namanya ke dokter gigi. Sakit gigi, konstan, painkiller, selesai. Sampai akhirnya abang juga menurunkan berat badan. Pada saat itu iya. Oke. Pada saat itu iya. Dan gigi pun akhirnya aku cabut. Ada 6 gigi waktu itu tinggal akar doang. Akhirnya cabut-cabut. Sekarang netral berarti? Kalau udah enggak ada giginya. Udah 6 dicabut deh. Teralas teralas. Arman Dewa Bujana terus itu mana? Mas. Itu beda gigi. Kalau cabut. Masa lo. Dilihatin terus oka masa lo. Dilihatin terus masa lo. Tapi kalau rapi amatnya sehat. Gigi. Masa gigi. Masa gigi. Terus bang pada akhirnya. Masa gigi. Berapa tahun bang proses? Alhamdulillahnya. Prosesnya enggak lama. 4 bulan sih. 4 bulan doang. Tapi aku bener-bener. Karena kan awal denger kabar 98 itu geter. Geter. Ada yang nelpon? Bukan. Bukan ada yang nelpon. Sedih. Maksudnya. Aku udah pikir. Enggak bakal punya anak lagi. 2 hari aku enggak ngobrol sama istriku. Sumpah. Ada rasa lah malu. Ego laki-laki ku runtuh kan. Ada rasa itu. Teman kata dokter. Untungnya bilang. Ini tidak bersifat permanen. Bisa diperbaiki. Kuturuti semua. Apa yang disarankan oleh dokter. Kayak syuting. Yaudah copot. Kalau malam mau tidur. Jangan pakai celana dalam. Jangan pakai celana. Pakai sarung aja. Ada suara siun terus ketawa. Senggol-senggol-senggol-senggol. Tapi di masa itu enggak kepikiran. Di masa itu lebih. Karena mau penyembuhan dulu. Iya. Memperbaiki dulu. Memperbaiki dulu. Setelah 4 bulan. Tes lagi. 4 bulan. Dites lagi. Udah bagus. Ininya sperma. Udah berbalik. Jadi 98 persen. Kutubungu 2 persen. Belum. Itu kondisi pada saya tuh. 60. Udah lebih dari 50 persen lah. Udah udah 60 persenan lah. Nah akhirnya. Istriku juga dikasih. Stimulasi penambah. Kesehatan rahim lah. Disuntik. Suntik apalah itu. Nah udahlah. Akhirnya ada birawai. Akhirnya. Alhamdulillah. Untungnya tidak. Kalau itu gagal. Masuk ke inseminasi. Kalau inseminasi gagal. Masuk ke bayi tabung kan. Untungnya. Belum sampai inseminasi. Sudah berhasil. Bang. Dari semua perjalanan naik turun. Tidak sengaja masuk dunia sinetron. Tidak menyelesaikan kuliah. Siapa teman batak pertamamu? Teman batak pertamaku. Iya yang diingat lah. Oh ini batak kali nih. Masa sekolah. Kuliah. Apa di syutingan. Iya kenal-kenal gitu aja. Gak ada yang menjadi akrab tuh. Gak ada sih. Paling ada. Oh emang sebenci itu sama orang batak. Gak benci dong. Dulu ada kawan SMA ku ada. Ini minum kulis. Itu minum kau. Apa sih? Ini minum kulis. Ini minum kulis. Itu masih ada gelasmu. Ini minum kulis. Ada jampe-jampe nya ku rasa. Ini yang masih ada gelasmu. Ambil. Ya Allah dengkinya. Dia mau ngomong. Dia yang naik. Siapa kawan batak pertamaku. Udah lah kayaknya kita emang gak. Kayaknya kalau dilihat orang ini. Ini jangan dikasih program di TV. Empat orang ini. Gak bisa diatur nih. Teman batak pertama mau. Teman batak. Ada tuh kawan SMA tuh. Christian Hasudungan. Wih. Hasudungan. Jago medram dulu. Christian Hasudungan. Silitonga. Silitonga dia. Silitonga. Itu dia batak kali. Memang amuba kan. Hasli buka batak. Hasli buka batak. Ya gitu rang-rang kotak. Ya gitu. Jago medram jaman SMA. Bang. Hidup itu kan. Gak cuma naik turun. Belok-belok. Ngerika. Hidup itu. Kadang ada sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan. Mau sendung lah apa nih. Nanti udah mau hialkan sendung. Patah lagi. Tapi sebuah perjalanan yang. Kadang-kadang. Ini serius. Mau closing. Abang yang bilang. Kalau misalnya. Ternyata tidak boleh menyalahkan keadaan. Ternyata bisa aja disitu rezekinya. Betul. Kayak. Niatnya cuma mau bantu orang tua untuk bayar kuliah. Ternyata jalan hidup disitu. Kumis yang abang rasa jelek. Ternyata bagus. Sampai detik ini apa prinsip. Seorang. Eri. Nur syukri. Nur syukri. Dalam menjalani kehidupan. Kalau boleh di share untuk teman-teman yang. Mungkin teman-teman yang. Yang apa lah. Yang nonton. Itu sih aku. Sampai sekarang. Jangan pernah. Suuzon atau berprasaka buruk sama keadaan. Sama Allah sama Tuhan gitu ya. Jangan apa lah. Karena kita gak pernah tau. Karena ada kejadian lagi. Dulu aku batal nikah tahun 2009. Apalagi nih. Waktu itu. Ya 2009 sempat mau nikah muda kan. Zaman itu. Mau nikah muda umur berapa berarti? 2009 ya. 25-26 lah. Waktu itu. Udah waktunya lah. Gak bener-bener kali lah. Iya. Ya kan di kampung-kampung. Iya. Sebeg tuh. Ya cowok mah 25 muda. Mudah. Mudah. Zaman itu. Bala normal lah. Dulu tuh cewek 20. Cowok 25. Di kampung ya. Yaudah iya. Ya. Lebih mahal cowok berarti ya. Mahalan goceng ya. Iya. Bukan umur lagi. Mereka cerita gak nih. Oh iya iya iya. Udah bagus nih. Oh iya iya iya. Drama Turgi. Drama Turgi. Gemoy. Gemoy. Nah. Ini kalau udah tangan bahu dalam kepala udah makanan nih yaudah. Sebenarnya batal merit kan. Wah aku memaki keadaan lah pada saat itu. Bahkan mungkin marah ke Tuhan. Kenapa sih orang temen-temen nanti akan dapet yang lebih baik. Enggak gue gak perlu yang lebih baik. Itu aja udah cukup buat gue. Udah sampe kayak begitu. Tapi ternyata bla bla bla. Sorry ini orang yang sama dengan. Enggak beda. Beda. Oke oke. Nah sampai 3 bulan dari. Enggak lah 6 bulan dari batal nikah itu. Aku udah ada tabungan kan. Buat nikah itu udah ada tabungannya wah. Tau abis foya-foya segala macem ada sisa sikit. Foya-foya kemana? Kemal. Oh iya. Beli-beli itu kan. Banyak sih yang di mall. Beli treadmill kan. Treadmill, kursi pijat gitu-gitu kan. Kalau pijat dia gak suka di kursi. Itu nanetra kan itu. Dia yang pijat-pijat tradisional. Yang pijat-pijat nanetra itu dia. Lanjut nih gak nih. Lanjut gak nih. Nah sampe adalah uang sikit. Bikinlah ngobrol sama kakakku. Kita coba-coba bikin program lah. Zaman itu 2009 lagi rame-rame. Kayaknya 2009 berarti ya. Sebelum itulah. 2008-an lah. Bikin yuk. Dami-dami produksi TV. Karena dulu zamannya termeh-meh reality show. Kayaknya murah tuh bikin. Jualan program reality show-an murah yuk. Bikinlah acara namanya dua kamera sama Angga Ngok. Aku bikin. Oh gitu. Sebagai produser aku. Sebagai host juga. Hostnya berdua sama Angga Ngok. Sama Angga Ngok. Jalan-jalan saling syuting. Makanya dua kamera. Kau syuting aku. Aku syuting kamu gitu. Jalan kemana. Kamu pake kamera gini. Kamera jaman dulu belum ada GoPro wah. Bikinlah pake duit sisa. Batal nikah itu. Jual lah ke Global TV pada saat itu. Awalnya ditolak wah. Karena kita tahun ini lagi cari programnya Family. Ini anak muda banget. Gak lama dari situ. Tiga bulan ditelepon lagi. Eh masih mau jual gak programnya. Kenapa? Ini MTV Asia liat bagus. Jadi dibundling ya MTV dua kamera. Aku flashback. VJMTV kan impian ku jaman SMA wah. Ngaca-ngaca. Welcome back. Remember that MTV. Itu ngomong apa tuh? Itu ngomong apa tadi? Kan gaya-gaya. Oh iya 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 iya. Ya iya iya iya. Iya iya iya. Maksudnya dia ngomong apa. Aku gak tau tadi. Alah-alah VJD. Ini yang cepat gitu maksudnya. Ya sorry-sori gak tau aku. Ngomong apa itu tadi. Kan susah kita. Kota akhirnya. Kesampaian lah. Jadilah. GESVJ, MTV, Eri, Owe. Masih Eri, Owe. Dan angga nggok. Anjay. Ini impianku. Dari batal nikah. Coba aku nikah. Dari situ ku pegang teguh kata-kata itu. Jangan pernah berburuk. Sangka sama Allah. Sama Tuhan. Sama keadaan. Panjang itu episode apa? Fokus ke kalimatnya itu yang bagus. Kau mau hitung lagi berapa berepisod. Fokus ke kalimatnya yang bagus. Kau mau dihitung ya artaku terus kau ya. Ternyata dibalik tragedi yang kita bilang sedih ada sesuatu lagi di belakangnya. Itu lah. Dari situ itu yang selalu ku pegang. Jadi ada terpaan apa goyang. Tenang. Nanti akan. Bagus sekali kan Kut itu kan. Tapi panjang gak episode-nya? Kau mau hitung berapa berepisod. Tapi penasaran. Itu kan sebagai MTV asli ya. Karena kami gak tau. Enggok pernah punya program itu. MTV itu sama aku. Panjang gak episode-nya? Enggak. 13. Eh enggak 15. Tapi waktu itu lumayan lah ya menolong sekali ya. Zaman itu oke banget. Apalagi gengsi MTV pada saat itu kan. Pak Surya sama Pak Adit di Insomnia. Itu di tengah malam. Aku di sorenya tuh. Jam 4. MTV 2 kamera. MTV 2 kamera. Iya. Panjang sekali pengalaman hidup ya. Eri Nur Syukri. Eri Owe. Eri Makmur. Eri Silahkan. Ewo. Dan terakhir menjadi Eri Gemoy. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sama-sama. Yang udah nonton udah datang. Sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar. Bisnis liquidnya juga. Amin. Amin. Hikmatin cincau di semua pep store. Yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak. Bang Eri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ade Abang. Abang Awak. Abang Awak. Katamu Abang Adik Sekeluarka. Apa ini? Apalah ini? Sub indo by broth3rmax Terima kasih.